Jadi video ini kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman upgraded ya Di channel youtube upgraded ID Dari Kak Dimasatriana5234 Pertanyaannya kayak gini Kak, kalau jualan produk makanan dengan jangkauan yang kurang dari 5 km Apa perlu landing page atau cukup landing ke WA aja? Jadi buat teman-teman yang belum tau landing page itu apa Landing page itu sebuah halaman khusus Yang sengaja dibuat dengan tujuan marketing Dan biasanya itu hanya satu tujuan ya Entah itu kayak melakukan pembelian, arah MPWA, AC Form, dan lain sebagainya Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Syawandras Dari upgraded.id Media belajar digital marketing, digital logi, dan digital automation Untuk tingkatkan offset PC semua Nah, saya akan langsung coba share semuanya aja teman-teman Jualan makanan itu enaknya pakai landing page atau enggak ya Di layar laptop saya teman-teman Nah ini contohnya ya Ini saya pakai tools, ini ya, panalitik ya Jadi, kalau misalkan teman-teman belum paham Yang masuk dengan landing page itu apa Bentar ya Saya coba coret-coret ya Jadi, kalau biasanya teman-teman ya Entah itu teman-teman arahkan ini sumber traffic ya Di sini saya ketik aja Sumber traffic ya Nah, di sini kan sumber traffic-nya macam-macam ya Saya enggak tahu teman-teman pakai sumber traffic apa Katakanlah di sini, katakanlah misalkan teman-teman pakai iklan Nah, ini saya enggak bahas di sini ya Katakanlah di sini teman-teman beriklan Teman-teman beriklan di sini Ini teman-teman beriklan Terus dari iklannya, teman-teman arahkan ke landing page Yang mana landing page ini berisi apa? Berisi informasi tentang produk atau jasa teman-teman Baru di landing page ini ada tombol call to action-nya Dan diarahkan ke WA Oke Yang kedua, opsi yang kedua adalah Teman-teman dari sumber traffic ini Teman-teman langsung arahkan ke WA Oke Nah, plus minusnya apa aja sih mas Kalau misalkan kita pakai landing page atau enggak? Oke Nah, yang pertama Plusnya ya pakai landing page Kamu bisa punya salesman 24 jam Salesman Salesman itu talisman Oke, sambung ya Salesman 24 jam Apa maksudnya? Jadi kamu bisa menjelaskan semua isi tentang produk atau jasa kamu di landing page itu Jadi Ya, ibaratnya kayak kamu bisa lebih mudah memfilter ya Kamu bisa menyaring calon prospect yang masuk ya Untuk produk tertentu Biasanya ya Untuk produk ini saya ada studi kasus Jadi teman saya itu jual makanan Makanannya itu ke betting Cukup premium Harganya 500-500 ke atas Terus, kalau dia enggak pakai landing Kalau dia di landing page-nya Enggak kasih harga WA yang masuk banyak Tapi konversinya kecil Kenapa? Karena marketnya enggak relevan Karena marketnya enggak sesuai Enggak tahu kalau sudah kira Harga ke betting-nya mahal Tapi minusnya adalah WA yang masuk dikit Tapi konversinya lebih tinggi Nah, itu plus minusnya Oke Terus, apa lagi? Kamu bisa menanam pixel Menanam pixel Di landing page-mu Jadi lebih memudahkan orang Facebook Untuk Lebih memudahkan Facebook Untuk belajar Minusnya Minusnya apa ya? Biasanya WA yang masuk lebih sedikit Oh, enggak Bonusnya Bonusnya lebih sedikit Bonus itu apa? Bonus itu nanti aku jelaskan ya Minusnya apa? Minusnya sih kayaknya enggak ada ya Oh, bentar ya Oke, bentar saya besarin Oke Ini kalau pakai landing page ya Landing page Terus ya ke WA Minusnya Ini ya Saya tunjuk minusnya ya Minusnya Kalau WA enggak pakai Apa? Minusnya kalau enggak pakai landing page Bonusnya tinggi Kamu harus jelaskan Ulang produk atau jasa kamu Enggak bisa 24 jam 24 jam Dalam arti 24 jam itu Enggak bisa menangani Menangani dan menjawab Pertanyaan Customer Dalam 24 jam Ya Ini plus minusnya Oke, kita akan bahas dari point yang pertama Bonusnya sedikit Bonusnya lebih sedikit Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini Ini saya kasih sebuah studi kasus Berdasarkan iklan Yang saya jalankan di Facebook Oke Nah Ini mungkin nanti beberapa data yang saya sensor ya Teman-teman ya Oke Nah ini teman-teman lihat Ini teman-teman Ini dari kita langsung diarahkan ke WA Ya Jadi teman-teman lihat Dari yang klik iklan Ada 410 Itu leads Atau orang yang klik tombol ke WA Itu ada 260 Ya Kita trigger-nya di Saat orang mau masuk ke WA Tapi teman-teman Yang benar-benar ke WA Itu nggak sampai 260 Ya Pasti ada penurunan Sedangkan Kalau pakai landing page Teman-teman itu kayak gini Jadi dari 7700 Yang satu yang klik Itu ada sekitar 5400 Yang benar-benar menerai ke WA Menerai ke landing page Sorry Terus dia baca Informasi kita Baru ada 3100-an Yang benar-benar menguruskan ke WA Ya Tapi kalau teman-teman lihat Rasio-nya kan sehat banget ya 70 Dan 57 Nah Dari 3100 yang WA ini Teman-teman Itu sekitar 20% Ya kalau data saya Itu yang benar-benar ke WA Jadi nggak beneran 3100 masuk Tapi ada sekitar 600-an masuk 20% Which is Menurut kita sih masih oke Ya Jadi itu enaknya Landing page atau nggak Kamu bisa lebih mudah Memfilter market Dan kamu bisa lebih mudah Mengedukasi Atau menginformasi Apapun yang kamu ingin Tengahkan ke market Ya Itu terkait landing page atau nggak Nah Balik lagi ke pertanyaan dari Kak Dimas Sabtrianan Jadi kalau misalkan Saya jualan makanan Itu harus pakai landing page atau nggak Tergantung Yang pertama Makanannya apa Apakah makanan itu Perlu informasi nggak Terkait Apa yang kamu ingin sampaikan Misalkan Misalkan Kalau makanannya itu Menurut saya Hanya mie instan Misalkan kamu hanya jualan mie instan Kalau menurut saya Nggak perlu landing page Kenapa Orang udah tahu Tapi Kalau kamu jualan makanan yang mana Orang itu nggak banyak tahu Kayak misalkan Cake Atau kamu jualan makanan itu Kayak kepiting Misalkan Ya Atau kamu jualan makanan itu Kayak teman saya Ada jualan Apa Rice tart Misalkan Atau kamu jualan Apa lagi Yang mana makanannya itu Makanan nggak general Misalkan roti Tapi rotinya itu Punya keunikan khusus Kamu perlu pakai landing page Kenapa Karena kamu lebih mudah Menjelaskan kepada orang Terus kamu lebih mudah Bisa meyakinkan semua Kepada orang Sementara kalau kamu jualannya Kayak misalkan Kayak jualan Hmm Misan Jualan kopi Misalkan Atau jualan Makanan-makanan yang generic Misalkan kayak gorengan Menurut saya sih Nggak perlu landing page Ya Jadi kembali lagi Harus pakai landing page Atau nggak Tergantung Tergantung Makanannya apa Tergantung produk Atau jasa kamu apa Tapi kembali lagi Teman-teman Dengan kamu pakai landing page Ada banyak hal Yang bisa kamu dapatkan Bentar Saya masuk ke layar Network saya lagi Ini Ada banyak hal Yang bisa kamu dapatkan Mulai dari Kamu punya salesman 24 jam Kamu bisa mencari Jualan kopi Kamu bisa menanam Pixel di landing page Dan bonusnya itu Lebih sedikit Dibandingkan Kamu Nggak pakai landing page Jadi mungkin topik ini Sedikit advance Buat kamu yang Baru pertama kali mulai Cuma nanti Sambil jalan Kamu tentu akan paham Apa yang dimaksud Dari topik ini Jadi Itu aja teman-teman Di video ini Semoga bermanfaat Semoga memberikan Jawaban buat Kak Dimas Dan teman-teman lain Kalau misalkan Kamu ada pertanyaan Langsung aja terus Simple comment Karena kita pasti baca Satu persatu Pastikan juga Kamu subscribe Dengan ini Dan aktifkan loncengnya Agar kamu Selalu mendapatkan Informasi terbaru Sebutan digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk meningkatkan Offset business Itu aja Di video ini Sampai jumpa Di video yang lain Sampai jumpa